Kesian sekali masyarakat Kalimantan Timur ini, tidak mendapatkan anggaran, tidak dapat memanfaatkan anggaran yang begitu besar. Besar banget, bahkan silpa kita bertriliun-triliun. Silpa itu terjadi salah satunya adalah adanya pergub 49. Ya terima kasih, sebenarnya yang kita tanyakan adalah bahwa angka pengangguran kita paling tinggi dari seluruh Kalimantan. Yang menjadi persoalan faktanya bahwa uang kita, anggaran kita itu besar sekali. Tetapi tidak mampu mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur ini. Makanya kami punya program gratis pol untuk memanfaatkan anggaran ini. Agar anggaran ini bisa bermanfaat untuk program sekolah. Anak-anak Kalimantan Timur ini harus bisa menjadi sarjana. Sampai dokter bahkan. Yang menjadi persoalan, tujuan kita ini adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya meningkat, otomatis etos kerjanya akan meningkat. Kalau etos kerjanya meningkat, otomatis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur juga ini akan meningkat. Yang menjadi persoalan, anggaran kita yang begitu besar, kesian sekali masyarakat Kalimantan Timur ini. Tidak mendapatkan anggaran, tidak dapat memampaatkan anggaran yang begitu besar. Besar banget, bahkan silpa kita bertriliun-triliun. Terakhir, silpa kita itu lebih daripada 2 triliun. Sayang, kalau ini dimanfaatkan untuk masyarakat Kalimantan Timur, bukan main sejahteranya masyarakat Kalimantan Timur ini. APBD kita ini paling besar dari seluruh Kalimantan. Bahkan digabungkan dengan Kalimantan-Kalimantan yang lainnya, masih lebih besar anggaran Kalimantan Timur. Ini jangan sampai kita menjadi pemimpin yang zolim. Ingat, kepemimpinan itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Terima kasih. Gratis, Paul! Waktunya habis. Kembali lagi persoalan terkait, merespon saja terkait dengan besarnya silpa. Silpa itu memang lebih bagus silpa daripada digunakan di korupsi. Karena apa? Silpa itu terjadi salah satunya adalah adanya pergub 49. Dimana proyek-proyek harus di tender. Efisiensi tender itulah yang menyebabkan lebih daripada 2, rata-rata 2,5 triliun setiap tahun menjadi silpa. Kalau dihasilpa, artinya ada duitnya tersimpan untuk tahun anggaran berikutnya. Paham? Daripada dianggarkan dikorupsi. Itu maksudnya. Jadi kalau mencari pemimpin itu kira-kira yang baik-baiklah. Jangan suka mau menghabiskan uang, tapi mau tujuannya korupsi. Paham? Paham. Selama 5 tahun kami berhasil menengkat angka kemiskinan. Walaupun itu masih banyak yang harus diperbaiki. Kalimantan timur tetap berhubung.